Maka yang seperti ini dengan al-mau'idatul hasanah. Bentuknya adalah dengan at-tarzib wa-tarhib. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menentang kebenaran. Disampaikan dakwah kepadanya, dia menolak. Maka yang seperti ini dengan wajadilhum billatihi ahsan. Taib. Ada jenis orang yang keempat lagi. Siapa dia? Bentuknya bagaimana? Orang yang zolim. Contohnya? Mana? Ijib. Contoh orang yang zolim dan bagaimana cara menghadapinya? Tak yakin? Menyebarkan kesesatan. Menghadapinya? Taib. Dengan tahdhir. Dalilnya adalah firman Allah. Wala tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan illa alladina zolamu minhum. Kepada mereka. Wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Ditahdir. Diperingatkan umat dari bahaya kesesatan mereka. Kemudian. Taib. Kemudian. Kita telah membahas tentang kewajiban bersabar. Telah disebutkan oleh para ulama. Sabar itu dibutuhkan pada tiga keadaan. Kapan saja itu? Fadal. Manijib. Sabar ala taatillah. Yang pertama. Yang kedua. Sabar al ma'asiatillah. Yang ketiga. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala. Pada muqaddimah. Salah satu usul yang kedua. Berkata al mu'allif rahimahullahu ta'ala. I'lam rahimahullah. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ta'allumu thalafi hadihil masail. Wal'amalu bihinna. Ketahuilah. Semoga Allah merahmatimu. Wajib. Bagi setiap muslim dan muslimah. Untuk mempelajari tiga perkara. Dan mengamalkannya. Taib. Jadi muqaddimah yang pertama. Berbicara tentang empat kewajiban. Muqaddimah yang kedua tentang tiga kewajiban. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan. I'lam rahimahullah. Telah kita bahas. Makna dari perkataan ini. Bahwasannya. Wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dan wajib disini. Maksudnya adalah wajib a'in. Siapa saja yang namanya muslim dan muslimah. Apakah dia pejabat, rakyat kecil. Orang merdeka maupun orang yang budak. Wajib baginya untuk mempelajari tiga permasalahan ini. Dan mengamalkannya. Al-ula. Al-ula. Yang pertama. Bahwasannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Ini. Harus kita yakini. Sebagai bagian dari. Tauhidul rububiyyah. Bahwa. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Yang dimaksud dengan menciptakan. Adalah mengadakan kita. Dari sesuatu yang tadinya tidak ada. Ini. Yang dimaksud dengan mencipta. Ada pun yang dilakukan manusia. Berupa penemuan baru. Itu bukan mencipta. Tetapi hanya merubah bentuk. Dari satu bentuk. Ke bentuk yang lain. Yang bisa mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Kemudian menjadi ada. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita manusia. Adalah sesuatu yang. Tadinya tidak ada. Bukankah telah datang kepada manusia. Sesuatu dari zaman. Sesuatu dari zaman. Yang ketika itu. Dia belum sesuatu. Belumlah menjadi sesuatu yang disebut. Dan kata Allah kepada Isa alaihissalam. Wa qada khalaqtuka min qabal. Walam taku syai'a. Dan aku telah menciptakan engkau sebelum ini. Dan engkau. Bukanlah sesuatu apapun. Iya. Jadi. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali. Lalu. Dia lah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita. Dan ayat-ayat. Tentang penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap makhluknya. Itu sangat banyak sekali. Sebagai bagian dari. Tauhidul rububiyyah. Yang juga diimani oleh orang. Mushrikin. Di zaman dahulu. Sehingga. Mereka ketika ditanya. Siapakah yang menciptakan kalian. Mereka akan menjawab. Yang menciptakan kami adalah. Allah subhanahu wa ta'ala. Walain sa'altahu man khalaqahum. Layakulun Allah. Apabila engkau tanya kepada mereka. Siapa yang menciptakan mereka. Pasti mereka akan menjawab. Yang menciptakan kami adalah. Allah subhanahu wa ta'ala. Namun keyakinan mereka tersebut. Tidak membuat mereka. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dianggap beriman. Sebab. Mereka tidak. Memurnikan ibadah. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warazaqana. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala. Yang senantiasa memberikan kita rizqih. Tentang penciptaan. Dan memberikan rizqih. Telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbarengan. Di dalam surat azhariyat. Wa maa khalaqtul jinn wal insah illa li'abudun. Ma uridu minhum min rizqin. Wa ma uridu ay yut'imun. Inna allaha huwa razzaqu. Dhul quwati al matin. Dan tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia. Kecuali agar mereka beribadah. Kepadaku saja. Tidak pula aku. Menginginkan mereka. Rizqih. Dan tidak juga. Agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah. Dia lah ar-razaq. Yang maha memberi rizqih. Dan dia. Pemilik kekuatan yang amat kokoh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita. Dan senantiasa memberikan kita rizqih. Walam yatrukna hamala. Dan Allah. Tidak membiarkan kita. Diciptakan dengan sia-sia. Seperti. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Afahasibutum annama khalaqnakum abasan. Wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka. Kalian diciptakan sia-sia belakah. Cuma sekedar untuk main-main. Lalu kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Untuk. Mempertanggungjawabkan setiap yang kalian lakukan. Di muka bumi ini. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah sabul insan ayutraka sudha. Apakah manusia mengira. Mereka diciptakan begitu saja. Kata imamu syafi rahimahullahu ta'ala. Ayah. La yu'mar wa la yunha. Apakah manusia mengira. Mereka diciptakan begitu saja. Tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Tidak. Tetapi. Allah subhanahu wa ta'ala. Ciptakan kita untuk ibadah. Oleh karena itu. Arsala ilayna rasulah. Allah subhanahu wa ta'ala. Mengutus kepada kita seorang rasul. Untuk apa. Untuk mengabarkan kepada kita. Bahwasannya. Kita diciptakan untuk ibadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma untuk itu saja. Tetapi untuk mengajarkan kita. Bagaimana kita beribadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tugas rasul. Untuk membimbing manusia. Mengapa perlu diutus rasul. Karena akal manusia. Tidak akan mungkin. Memahami seluruh. Apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah itu tawqifiyah. Bukan diserahkan kepada. Akal dan inovasi manusia. Tetapi. Harus dengan. Tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disampaikan melalui lisan rasulnya. Jadi Allah mengutus rasul. Untuk menyampaikan kepada kita. Kewajiban kita. Itu kewajiban beribadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Untuk. Membimbing kita. Bagaimana kita beribadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga. Apabila seorang. Tidak beribadah. Sesuai dengan tuntunan. Rasulullah s.a.w. Itu sama saja. Dia mengingkari. Pengutusan rasul kepadanya. Dia mengingkari. Pengutusan rasul kepadanya. Maka para rasul ini diutus. Untuk membimbing manusia. Demikian pula. Para rasul ini diutus. Untuk iqamatul hujjah. Agar kelak pada hari kiamat. Orang-orang yang mengingkari peribadahan kepada Allah. Orang-orang yang tidak mahu mengikuti tuntunan rasul s.a.w. Itu tidak ada alasan lagi. Rasulullah mubasyirina wa mundhirin. Liala yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul. Kami utus. Sebagai pemberi kabar gembira. Yang mengajak kepada tauhid. Dan mengabarkan janji surga. Dan memberikan peringatan. Yang mengingatkan. Akan bahaya kesyirikan. Dan bahaya azab Allah. Agar kelak. Manusia tidak memiliki hujjah lagi. Di hadapan Allah s.w.t. Jadi. Pengutusan rasul. Disamping untuk membimbing kita. Juga untuk iqamatul hujjah. Sehingga. Rasul. Alayhi salatu wassalam. Pada hari kiamat kelak. Itu akan. Menjadi saksi. Atas kita. Sebagai mana dalam ayat. Yang. Dijadikan dalil oleh beliau. Waman afa'ahu. Dakhalal jannah. Waman asahu. Dakhalal nar. Maka. Barang siapa yang mentaati rasul ini. Dia akan masuk surga. Sedangkan siapa yang. Bermaksiat kepadanya. Dia akan masuk neraka. Al-Sheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala menyebutkan. Sejumlah dalil. Di dalam syarah beliau. Akan kewajiban taat kepada rasul. Dan. Larangan bermaksiat kepadanya. Di antaranya. Firman Allah. Wa'ati'ullaha wal-rasulah la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah. Dan rasulnya. Agar kalian mendapatkan rahmat. Barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia kekali dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan sejumlah ayat. Perintah untuk taat kepada rasul. Sallallahu alaihi wa'ala'alihi wasallam. Juga sejumlah ayat. Yang telah memperingatkan manusia. Dari. Perbuatan. Menyelesihi perintah rasul. Sallallahu alaihi wa'ala'alihi wasallam. Seperti firman Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya. Dan melanggar batasan-batasannya. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dia kekali dalamnya. Dan baginya adab yang menghinakan. Juga dalam hadith. Yang diriwayatkan al-imamul Bukkari. Nabi Sallallahu alaihi wa'ala'alihi wasallam. Bersabda. Kullu ummati ya dakulun aljannah. Armen aba. Fakila wa man ya'baya rasulullah. Qala men ata'ani dahalaljannah. Wa man asani dahalalnar. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Setiap umatku akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Maka beliau ditanya. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah Beliau bersabda Siapa yang taat kepadaku Dialah yang masuk surga Dan siapa yang bermaksiat kepadaku Dialah yang tidak mau masuk surga Taid Juga dalam hadith yang diruayatkan alimah muslim Nabi SAW bersabda Tidaklah mendengarkan tentang aku Seorang dari umat ini Apakah dia seorang Yahudi Atau seorang Nasrani Kemudian dia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa Kecuali dia termasuk penghuni neraka Taid Kemudian kata beliau Waddalil Qawluhu ta'ala Adapun dalilnya Bahwa Kita wajib mengikuti Rasul Yang diutus kepada kita Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna arsalna Ilaikum rasulan syahidan alaikum Sesungguhnya Kami telah mengutus Kepada kalian seorang Rasul Untuk menjadi saksi atas kalian Ini yang kita sebutkan tadi Bahwasannya Nabi SAW Akan menjadi saksi atas kita pada hari kiamat Bahwa beliau Telah menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan kepada kita Tentang kewajiban beribadah Dan kewajiban beribadah Mengikuti tuntunan beliau Sebagaimana juga Umat Rasulullah SAW Itu akan menjadi saksi Bagi umat-umat yang lain Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah Demikianlah Kami jadikan kalian Umat pertengahan Agar kalian menjadi saksi atas manusia Yang ini manusia-manusia yang terdahulu Kita akan menjadi saksi atas mereka Sebab kita telah membaca di dalam Al-Quran Bahwa para Rasul Telah diutus kepada mereka Demikian pula Rasul SAW Akan menjadi saksi atas kita Sehingga Tidak ada yang bisa lagi beralasan Bahwasannya dia tidak mengetahui kebenaran Dia tidak mengetahui tawhid Dia tidak mengetahui sunnah Sebab telah diutus Rasul kepada mereka Telah diturunkan Al-Quran kepada mereka Maka tidak ada alasan lagi setelah itu Kama arsalna ila fir'awna rasulah Sebagaimana Kami telah mengutus kepada Fir'aun Itu seorang Rasul Fa'asa Fir'aunur Rasulah Fa'akhadnahu akhzawwabilah Lalu Fir'aun Bermaksiat kepada Rasul Yang diutus kepadanya Maka kami adab dia Dengan adab yang keras Ini Yang menimpa Fir'aun Ketika dia bermaksiat kepada Rasul Yang di Nabi Musa AS Yang diutus kepadanya Maka sangat dikhawatirkan Umat Muhammad SAW Apabila mereka bermaksiat kepada Rasul Yang diutus kepada mereka Maka akan tertimpa kepada mereka Sebagaimana yang Allah telah timpakan kepada Fir'aun 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 diadab dengan tiga adab Yang pertama Dia ditenggelamkan di dalam lautan Ditenggelamkan dengan seluruh bala tentaranya tanpa ada sisa Dari awal sampai akhir habis Tenggelam Mimma khati'atihim fa'uriku Dikarenakan kesalahan-kesalahan mereka Maka mereka ditenggelamkan Ini Hukuman yang pertama bagi Fir'aun Sul khatimah Mati di dalam kekafiran Dan mati dengan adab Waliyadzubillah Maka sangat dikhawatirkan Bagi umat Muhammad SAW Kalau mereka bermaksiat kepada Rasul Tidak mau mengikuti tuntunannya Mereka akan mati di dalam sul khatimah Dan mati dengan adab Waliyadzubillah Oleh karena itu Allah SWT telah mengingatkan Hendaklah takut Dalam surat An-Nur Orang-orang yang menyelesihi perintah Rasul Mereka akan ditimpa fitnah Dan akan ditimpa adab yang pedih Kata Imam Ahmad RA Al-fitnatu al-syirk Fitnatu al-syirk Kenapa? Karena apabila seorang Menentang Rasul Sangat dikhawatirkan Akhir hidupnya Dengan sul khatimah Dan sul khatimah yang paling buruk Adalah kesyirikan kepada Allah SWT Kata Imam Ahmad RA Bisa jadi seseorang itu Kalau dia menentang Sebagian perkataan Rasul Akan muncul di hatinya Kesesatan Lalu dia binasa di atas Kesesatan tersebut Seperti yang menimpa Fir'aun Bukan cuma itu Dia diadab Dia mati dengan adab yang pedih Waliyadzubillah Ini hukuman yang pertama Yang Allah timpakan kepada Fir'aun Hukuman yang kedua Dia mendapatkan adab kubur An-Naru Yuraduna alaiha Guduwa wa'asyiyah Kata Allah SWT Api Ditampakkan kepada mereka Pada Pagi dan petang hari Ini hukuman bagi Fir'aun Sejak dia mati Sampai hari kiamat Hukuman Atau siksa kubur Dia dapatkan Padahal dia mati di lautan Tidak dikubur Tetapi Allah SWT Maha mampu Untuk menimpakan siksa kepadanya Sepanjang kehidupannya Di alam barzakh Dengan Neraka yang ditampakkan Api yang ditampakkan kepadanya Pada pagi dan petang hari Maka sangat dikhawatirkan Orang yang menyelesihi Rasul S.A.W Dia akan Ditimpakan Azab kubur Di antaranya Seorang yang Menyelesihi Rasul Di dalam akhlaq Dan di dalam taharah Seperti dalam Hadith Bukhari dan Muslim Dari Abdullah bin Abbas R.A Ketika Rasulullah S.A.W Melewati dua kuburan Lalu kata Baleo fa'innahuma layu'adzaban Sesungguhnya mereka Berdua Yang ada dalam kubur ini Sedang di azab Kenapa mereka Di azab Kata Nabi S.A.W Yang satunya Suka Berbuat Namimah Suka mengadu dombah Yang menyelesihi Adab Rasul S.A.W Yang satunya lagi La yastatiru minal baul Tidak Berhati-hati Dari pancaran Kencingnya Tidak mengikuti Rasul S.A.W Di dalam taharah Berhati-hati dari najis Sehingga dia solat Dengan pakaian Dalam keadaan Bernajis Beribadah kepada Allah Dalam keadaan Pakaian bernajis Ini menyebabkan Azab kubur Menyelesihi Rasul S.A.W Maka bagaimana lagi Kalau dia menyelesihi Yang lebih besar Daripada itu Melakukan Kebidaahan Kebidaahan Dan menyebarkan Kesesatan Kesesatan Di tengah-tengah umat Maka dikhawatirkan Umat ini Yang menyelesihi Rasul S.A.W Mereka akan Ditimpakan Adab yang pedih Kemudian Adab yang ketiga Yang menimpa Fir'aun Kata Allah S.W.T Dalam surat kubur Dan ketika hari kiamat Maka Allah Perintahkan Masukkan Fir'aun Dan tentaranya Kedalam Adab yang Sangat pedih Ini Hukuman bagi Fir'aun Maka sangat Dikhawatirkan Apabila Umat Rasulullah S.A.W Menyelesihi Beliau Akan tertimpa Kepadanya Sebagaimana Yang telah Ditimpakan Kepada Fir'aun Dia diadab Dengan Tiga Adab Dengan Rasul Khatimah Dan mati Dengan Diadab Dengan Adab Kubur Dan Dengan Adab Akhirah Dan ini Yang lebih Besar Adab Di neraka Iya Oleh Kerana Ikhwan Fiddin Rahimani Warah Rahimakum Allah Apa saja Yang telah Kita ketahui Dari Tuntunan Rasulullah S.A.W. Maka Hendaklah Kita amalkan Jangan kita Menyelesihi Apa yang telah Menjadi Tuntunan Rasulullah S.A.W. Demikian Pula Kita tidak Boleh Beribadah Yang Tidak Sesuai Petunjuk Rasulullah S.A.W. Dan beliau Telah Mengingatkan Iyakum Wamuhdethatil Umur Fa Inna Kulla Muhdethatin Bid'ah Wa Kulla Bid'atin Dolalah Wa Kulla Dolalatin Finnar Hati-hati Kalian Dalam Hadis Irbat Bin Sariah Hati-hati Kalian Dengan Perkara-perkara Yang Baru Di Dalam Agama Karena Sesungguhnya Setiap Yang Baru Di Dalam Agama Itu Bid'ah Dan Setiap Yang Bid'ah Itu Sesat Dan Setiap Yang Sesat Tempatnya Di Dalam Neraka Termasuk Perkataan Ataupun Perbuatan Yang Menentang Rasul S.A.W. Mereka Yang Mengatakan Adanya Bid'ah Hasanah Padahal Jelas-jelas Dia Membaca Hadis Wa Kullu Bid'atin Dolalah Dan Setiap Bid'ah Itu Sesat Lalu Dia Mengatakan Ada Juga Bid'ah Yang Hasanah Bid'ah Yang Baik Jadi Saya Kenalkan Dia Menantang Atau Dia Membantah Rasulullah S.A.W. Yang Telah Mengatakan Bahwa Semua Bid'ah Itu Sesat Dia Mengatakan Ada Bid'ah Hasanah Di Sisi Yang Lain Dia Menuduh Rasulullah S.A.W. Tidak Melaksanakan Tugas Yang Allah S.W.T. Perintahkan Kepadanya Apa? Seperti Yang Dikatakan Asyik Rahimah Allah Allah Mengutus Rasul Untuk Membimbing Kita Disamping Memberitahukan Kewajiban Kita Beribadah Juga Untuk Membimbing Kita Bagaimana Cara Kita Beribadah Sehingga Seorang Yang Membuat Cara Baru Di Dalam Beribadah Atau Satu Keyakinan Yang Tidak Berdasarkan Tuntunan Rasul S.A.W. Maka Seakan Dia Mengatakan Rasul S.A.W. Belum Menyampaikan Semua Kebaikan Belum Melaksanakan Tugasnya Sebagai Seorang Rasul Sehingga Kata Imam Malik Rahimah Allah Siapa Yang Berbuat Bidah Dalam Islam Lalu Dia Anggap Bidah Itu Adalah Kebaikan Maka Dia Telah Menuduh Atau Menyangka Rasul S.A.W. Telah Mengkhianati Tugas Kerasulannya Apa Tugas Kerasulan Menyampaikan Semua Kebaikan Membimbing Manusia Agar Tahu Semua Kebaikan Sehingga Mereka Laksanakan Dan Memperingatkan Semua Keburukan Agar Mereka Tahu Sehingga Mereka Tinggalkan Dan Telah Ditegaskan Seperti Dalam Hadith Abu Dhar Dalam Riwayat Tabrani Kata Abu Dhar Taraqan Rasulullah S.A.W. Wama Tairun Yukallibu Janahaihi Fil Hawa Rasulullah S.A.W. Meninggalkan Kami Dalam Keadaan Tidaklah Ada Seekor Burung Kecil Yang Mengapakan Sayatnya Di udara Kecuali Rasulullah S.A.W. Telah Mengajarkan Ilmunya Tentang Itu Lalu Nabi S.A.W. Bersabda Mabaki Syai'un Yukarribu Minal Jannah Wayuba'idu Minal Nar Illa Wa Qadbuyina Lakum Tidak Tersisa Satupun Kebaikan Yang Bisa Mendekatkan Kalian Kepada Surga Dan Tidak Pula Suatu Keburukan Yang Bisa Menjauhkan Kalian Dari Neraka Kecuali Semuanya Telah Dijelaskan Kepada Kalian Sehingga Seorang Yang Melakukan Kebidaahan Menambahkan Sesuatu Yang Baru Lalu Dia Katakan Ini Kebaikan Bisa Mengantarkan Kita Ke Surga Kalau Begitu Dia Menuduh Rasulullah S.A.W. Belum Mengajarkan Semua Kebaikan Yang Bisa Mengantarkan Kita Ke Surga Bahaya Yang Lain Dari Perbuatan Bidah Ini Yang Lebih Berbahaya Lagi Kalau Seorang Berbuat Bidah Berarti Dia Menuduh Agama Ini Belum Sempurna Dan Keyakinan Bahwa Agama Ini Telah Sempurna Adalah Pokok Keimanan Siapa Yang Mengingkari Kesempurnaan Islam Ulama Seluruhnya Sepakat Dia Kafir Karena Menentang Atau Mengingkari Firman Allah S.W.T Al-Yawma Akhmaltu Lakum Dinakum Wa Atmantu Alaikum Ni'mati Waraditu Lakum Al-Islam Adina Kalau Sudah Sempurna Kenapa Harus Ditambah Maka Seorang Yang Berbuat Kebidaahan Berarti Dia Menganggap Agama Ini Belum Sempurna Sehingga Perlu Ditambah Ditambah Dengan Sesuatu Yang Bukan Bagian Dari Agama Ini Maka Perbuatan Kebidaahan Menyelisihi Petunjuk Rasul S.W.T Adalah Sesuatu Yang Sangat Berbahaya Sekali Sehingga Kita Diperintahkan Untuk Selalu Mengikuti Rasul S.W.T Karena Beliau Diutus Sebagai Teladan Manusia Afwan Ada Pesan Salam Dari Ikhwan Kampung Laut Buat Asatidah Dan Ikhwan Semua Yang Ada Di Banjar Sari S.W.T Al-Fatihah Asyadu An-Muhamad Rasulullah Asyadu An-Muhamad Rasulullah Asyadu An-Muhamad Rasulullah